Halo Tripler, bertemu lagi di channel EpiLife Di video kali ini, gue bakal membahas tentang karakter bintang 5 terbaik Genshin Impact Yang sangat berguna untuk kalian dalam menyelesaikan Sepilar Abyss Gue bakal memilih dari banner Panty awal rilis di tahun 2020 Sampai hari ini banner Panahida di April tahun 2023 Jadi simak terus videonya Let's go mamang Nah, untuk karakter pertama yang gue nobatkan sebagai karakter tier SS Karakter terbaik yaitu adalah Yelan Dimana dia adalah karakter berpisen Hydro Yang sangat universal bagi semua kombo Ditambah lagi scaling damage nya itu dari HP Jika kalian gak tau, resonansi Hydro sudah diubah semenjak Dendrol Rilis Yang dimana, kalau kita memakai 2 karakter Hydro Maka di party kita akan mendapatkan 25% HP Sudah dipastikan damage dari Yelan ini dibub secara tidak langsung Selain itu, elemental burst dari Yelan yang memanggil Dadu memberikan damage off-field yang sangat luar biasa Dan membuat dia semakin di depan Selain itu, Yelan juga bisa dijodohkan dengan karakter bintang 4 yaitu Xingqiu Dimana Xingqiu skillnya hampir mirip dengan Yelan yaitu off-field DPS Meskri mereka mempunyai energi cost yang tinggi, mereka bisa saling melengkapi Karena elemental skill mereka memberikan partikel Hydro yang banyak Jadi masalah energy Richard untuk kelancaran elemental burst sudah teratasi Nah, terus Yelan dan Xingqiu adalah satu paket lengkap Untuk kalian yang ingin membuat line up untuk melawan musuh yang single target Seperti Wenwood, Magu Kenki, dan yang lainnya Ada pun line up terbaik untuk saat ini untuk lawan musuh single target Yang memakai line up bersama Yelan yaitu adalah party Hyper Bloom Cookie Shinobu Yang dimana line upnya terdiri dari Kuki Shinobu, Yelan, Xingqiu, dan Nahida Damagenya ini bersumber dari elemental skillnya Nahida Brushnya Yelan, terus brushnya Xingqiu, elemental skillnya Yelan dan Xingqiu Dan damagenya dari Hyper Bloomnya Kuki Shinobu Dan masih banyak line up lain yang bisa kamu coba dengan karakter Yelan ini Contoh party lainnya adalah Huttau Yelan, Xingqiu Zhongli Alha hitam Yelan, Kuki Nahida Atau Raiden Yelan, Xiangling Bennett Jadi hydro enabler seperti lain ini sangat amat dibutuhkan di tim kalian Terutama saat kalian spiral abis yang mengharusan kalian mempunyai dua line up untuk menyelesaikannya Jadi menurut gue Yelan pantas menyandang prioritas utama karakter yang harus kalian punya untuk keperluan spiral abis Untuk karakter kedua terbaik menurut gue adalah Nahida Dimana Nahida ini adalah karakter Dendro yang hampir gak punya kekurangan sama sekali Banyak role yang bisa dijalankan Seperti ngebab elemental mastery, kasih damage off field Dan dia juga bisa kasih aura Dendro yang sangat konsisten Hampir semua line up yang berhubungan dengan elemen Dendro Pasti damage dari line up itu damage nya akan meningkat Dikarenakan karena ada Nahida di line up tersebut Dimana di spiral abis ini elemental Dendro sangat dibab habis-habisan di spiral abis Mulai dari blessing abis-habisan moon Dan musuh-musuh yang mendukung ke mekanik elemental reaction Dendro Nah kalian tadi udah tau sendiri Line up Nahida bersama Yelan Sudah amat broken ya guys ya Apalagi kalian mau main reaction Dendro lain Seperti spread, agar fight, hyper bloom, dan bloom juga masih bisa Jadi menurut gue Nahida adalah karakter Dendro yang amat memberikan banyak value Kalau kalian ingin bermain reaction Dendro Jadi kalian gak akan rugi kalau kalian memprioritaskan dia sebagai karakter Yang wajib kalian punya untuk kebutuhan kalian di spiral abis Oke guys untuk karakter terbaik ketiga menurut gue adalah Kazuha Dimana Kazuha ini adalah karakter support bervision anemo Dia juga adalah salah satu buffer terbaik di Genshin Dia bisa ngebab 4 elemen yaitu Hydro, Cryo, Electro, dan Pyro Selain itu saat dia men-stroll Maka bakal ada penambahan elemental damage bonus Selain dia menambahkan elemental damage bonus Saat nge-stroll juga dia bisa memakai 4 set artifact peridescent Yang bisa ngurangin 40% elemental resisten musuh Jadi kalau kalian sekali nge-stroll Kalian itu bakal dapet 2 buff Yaitu elemental damage bonus Dan pengurangan resisten musuh Selain itu dalam menarik musuh krocok Dia juga jago ya guys ya Jadi kalian tinggal menggunakan elemental skillnya Untuk menarik musuh yang tidak bisa diam Sebagai karakter bintang 5 Kajuha ini banyak banget memberikan keuntungan Untuk banyak karakter Terutama kalau kalian untuk kebutuhan spiral abyss Udah pasti Kajuha ini bakal selalu kepake Kamu tau sendirilah betapa brokannya Parti Ayaka Mona, Kajuha, Diona Asalkan musuh beku Udah pasti musuh hilang Belum lagi banyak karakter yang diuntungkan Dengan adanya Kajuha Yang penting dia berelemen Hydro Cryo, Electro, dan Pyro Bahkan seorang Keia Yang menjadi karakter bullion di Genshin Impact Si Jamed Bisa kamu jadikan main DPS Karena adanya Kajuha Karena Kajuha bisa nge-bub Elemental cryonya dari Keia Terus bisa ngurangin resisten cryo Dari vision Keia Jadi menurut gue Kajuha adalah salah satu karakter Prioritas Yang wajib kalian punya Untuk kebutuhan kalian di spiral abyss Oke guys Karakter terbaik selanjutnya adalah Zhongli Zhongli adalah karakter bervision Geo Gue sebut dia adalah bapaknya Geo Yang dimana shieldernya ini sangat amat kuat Dan durasinya lama sampai 20 detikan Jadi sangat menguntungkan bagi beberapa line up Seperti line up Geo Dan line up penting Seperti line up Xiao Wanderer Shino Yang karakternya itu Rawan terkena takedown musuh Line up Geo Sangat bergantung dengan shield Ya guys ya Resonansinya itu sangat nge-bub Kalau misalkan karakternya ini memakai shield Yaitu bakal meningkatkan 15% kekuatan Prisai Selain itu karakter yang sedang dilindungi Prisai Akan mendapatkan efek berikut Nah efeknya itu meningkatkan 15% damage Saat karakter mengakibatkan damage terhadap musuh Mengurangi 20% Geo race musuh selama 15 detik Nah jadi line up dari elemental Geo Sangat bergantung kepada Zhongli Meski ada shielder lain Seperti Toma, Layla, dan Dayona Tapi mereka tidak bisa menggantikan Zhongli guys Soalnya Zhongli ini dia udah sama elemennya Geo Terus dia juga pasifnya nyambung dengan resonansi Geo Yang bisa ngurangin resist Terus bisa nambah damage Dan shieldernya ini durasinya lama 20 detik kan Terus dia shieldnya bisa ngurangin resisten musuh Dan dia juga shieldnya kuat banget guys Ada pun line up Geo yang sering dipake di partian Spiral Abyss Kalian bisa pake Ito, Goro, Albedo, Zhongli Terus Ningguang, Zhongli, Xiangling, Bennett Nah atas semua peliwa yang Zhongli berikan Menurut gue Zhongli masih bisa masuk Daptar karakter terbaik prioritas untuk kalian gacha Jika kalian ingin bermain elemental Geo Nah itu dia guys Daptar karakter Genshin Impact terbaik menurut gue Yang bisa mempermudah kalian menyelesaikan Spiral Abyss Gue sengaja disini tidak memasukkan DPS di karakter terbaik Karena DPS selalu berganti Tapi support biasanya karakternya terbatas Jadi demi prioritas line up Gue lebih memilih karakter support Karena DPSnya siapapun Mau bintang 5, bintang 4 Jika karakter supportnya siap Maka line up party akan berjalan secara maksimal Nah jika kalian punya pendapat yang berbeda Atau punya pilihan karakter yang lain Kalian juga boleh berdiskusi di kolom komentar Nanti di video selanjutnya Gue bakal bikin video tentang karakter DPS terbaik Bintang 5 di Genshin Impact Jadi kalian jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan videonya Nah jika kalian ingin jokis PHA BIS Gratis dan top up gen Genshin Impact Kalian langsung kontak aja Kontak yang ada di deskripsi Semuanya aman dan terpercaya Bang happy udun diri See you next time I miss you Bang happy udun diri